Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Akademi sepak mula milik Barcelona, La Masia, sudah dikenal menghasilkan talenta berbakat Nama-nama seperti Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Carlos Puyol Adalah pemain binaan La Masia yang menjadi tulang punggung Barcelona selama bertahun-tahun Namun tidak semua pemain didikan La Masia bisa menembus tim utama Barcelona Bahkan kebanyakan dari mereka harus menjalani karirnya di klub lain Meski begitu, Barca tidak pernah ragu memulangkan pemain akademi mereka yang sudah dilepas ke klub lain Sebagai contohnya ada Gerard Pique, Jordi Alba, dan Cesc Fabregas Barcelona kini dikabarkan tengah tertarik memulangkan beberapa mantan pemain akademi La Masia Yang sedang bermain di klub lain Nah, kali ini, tidur di hutan mau membahas Empat pemain lulusan La Masia ingin dipulangkan Barca Yuk mari kita bahas Ceki Bro Yang pertama ada Alex Grimaldo Dia berada di tim junior Barcelona dari tahun 2011 hingga 2015 Ia sempat dianggap sebagai salah satu prospek paling cerah di La Masia Dan digadang-gadang bakal menjadi pengganti Jordi Alba di masa depan Namun back kiri asal Spanyol itu justru dilepas pada tahun 2016 Saat Barcelona mendatangkan Lucas Dine dari PSG Menariknya, Dine justru gagal di Barcelona dan kemudian dijual ke Everton Seolah ingin menembus kesalahan mereka Barcelona dikabarkan sedang mematuh perkembangan Grimaldo di Liga Portugal Oleh karena itu, tidak akan mengejutkan jika pada akhirnya Grimaldo kembali ke Camp Nou dalam waktu dekat Yang kedua ada Andre Onana Setelah berkabung dengan tim junior Barcelona pada tahun 2010 Onana pergi ke Azak 5 tahun kemudian Ia sempat memperkuat tim junior sebelum membuat debut di tim utama Azak pada tahun 2016 Onana membuat 32 penampilan di Liga pada musim 2016-2017 Dan kemudian 33 pada musim lalu Onana pun kini menjadi penjaga gawang utama Azak di Eredivisie Dan juga membantu raksasa Belanda itu menembus babak 16 besar Liga Champion Untuk pertama kalinya sejak 1995 Performa Onana mampu menarik perhatian sebagian besar tim papan atas Eropa Barcelona dikabarkan tertarik untuk membawanya kembali pada musim depan Jika ke percadangan, IAS Percileson memutuskan untuk pergi Yang ketiga ada Dani Olmo Dia adalah pemain saya berbakat yang saat ini bermain untuk Dinamo Zagreb Penampilannya untuk klub Kroasia sangat mengesankan Sehingga ia dinobatkan sebagai pemain terbaik di Liga Kroasia pada tahun 2018 Pemain berusia 20 tahun itu Sebelumnya pernah bermain untuk tim junior Barcelona antara 2009-2014 Setelah berkabung dari klub rival Espanol Sebelum sang pemain secara mengejutkan memutuskan untuk pindah ke Zagreb Beberapa rumor menyatakan bahwa Barcelona tertarik untuk membawa Olmo kembali ke Camp Nou Namun mereka akan menghadapi persaingan dari musuh bebu yutannya Real Madrid Yang keempat ada Thiago Alcantara Dia sempat bermain di tim utama Barcelona pada era kepemimpinan Pep Guardiola Namun sang pemain jarang mendapat kesempatan bermain reguler Dan memutuskan mengikuti Guardiola ke Bayern München pada tahun 2013 Sejak itu ia terus memperkuat reputasinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia Bahkan pelatih Barcelona saat ini Ernesto Valverde juga sangat mengagumi sang pemain Selama beberapa tahun belakangan ini Thiago sudah cukup sering dikaitkan dengan kembalinya ke Barcelona Sang pemain sudah mengisyaratkan dirinya bersedia kembali ke klub Yang sudah ia anggap sebagai rumahnya sendiri Nah itulah tadi 4 pemain lulusan Lamasia ingin dipulangkan Barca Terima kasih ya telah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan Dengan subscribe, like, dan komen Dan selamat tidur di hutan Dan selamat menikmati Dan selamat menikmati